I Amsterdam 5 things to do, 5 hal apa aja sih yang wajib kalian lakukan di Amsterdam Halo everyone, welcome back to my youtube channel dan selamat datang di Belanda dan selamat datang di Amsterdam nah sekarang aku mau bikin video 5 things to do, 5 hal, apa aja sih yang wajib kalian lakukan di Amsterdam apa aja sih 5 hal wajib yang harus kalian lakukan kalau kalian datang ke Amsterdam ikutin terus videonya let's go yang pertama banget kalian harus lakukan adalah kalian foto di tulisan Amsterdam, karena ini kan simbolnya Amsterdam, jadi ya biar keliatan aja kalau ini di Amsterdam tapi sebelum kalian datang dan mencari tulisan Amsterdam kalian harus blosin dulu di internet ya karena kadang tulisannya itu pindah-pindah dan kadang tulisannya rame banget kalau pengen sepi, datengnya ke ski pool just get in line selamat menikmati selamat menikmati yang kedua yang kedua, kalian wajib banget ngunjungin museum-museum di Amsterdam salah satunya adalah Madame Tussauds yang terkenal banget di dam Amsterdam di tengah-tengahnya Amsterdam tapi hati-hati ya karena di Amsterdam itu rame banget hati-hati sama banyaknya sepeda yang lewat-lewat dan juga tas kalian sih banyak copet selain Madame Tussauds juga ada museum beer yang terkenal banget di Amsterdam yaitu Fenneken Beer di Amsterdam ini banyak banget museum kecil-kecil lainnya salah satunya Stability View dan ada juga Panfok Musyum bisa dilihat kan yang mau masuk tuh antringnya panjang banget terus ada juga Mokomusyum museum lainnya yang suka orang penasaran banget kalian kunjungin adalah Sex Museum museum yang wajib banget kalian kunjungi yaitu Ries Museum ini tuh selain dia besar banget dan juga dia terkenal banget di Amsterdam dan kalian bisa lihat di sekelilingnya itu banyak mengetus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu yang ketiga kalian itu wajib banget naik kanal keliling Amsterdam itu harganya sekitar 16 euro untuk 1 jam tapi kalian juga bisa untuk setengah jam 30 menit sekitar mungkin 8 euro jadi kalian tentukan sendiri ya harganya dan mau 1 jam atau 30 menit selamat menikmati selamat menikmati kemudian kalau ke Belanda kalian jangan lupa juga untuk ngebaik makanan Belanda yaitu price-nya Holland atau patac dan di Belanda itu di Amsterdam kalian bisa lihat antriannya panjang banget untuk mencoba makan patac nah selain patac kalian juga harus nyobain kejunya Belanda yang segede-gede segede-gede itu karena di Belanda kan terkenal sama keju jadi kayaknya kurang lengkap kalau kalian belum nyobain yang namanya keju Belanda selain patac dan juga khas di Belanda itu kalian juga wajib banget nyobain haring tapi sayangnya aku gak nemu nih di Amsterdam haring nah yang kelima kalian tuh wajib banget jangan lupa buat mampir ke toko souvenir jadi kalau pulang ke Indonesia bawa oleh-oleh deh buat teman-teman ataupun keluarga di Indonesia ya guys jadi itu dia five things to do lima yang harus kalian lakukan di Amsterdam karena sekarang udah malam jadi saatnya kita pulang tapi sebelumnya jangan lupa kirim lagi ke Belanda dan yang belum subscribe ditunggu subscribe ya thank you for watching my video and